Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Apa yang terjadi ketika tiga macan tutul bertemu dengan seekor hyena? Apa yang terjadi jika satu singa bertemu dengan sekelompok anjing liar Afrika? Apa yang terjadi jika seekor citah bertemu dengan puluhan gerbau? Dalam video ini, admin akan membahas reaksi hewan ketika mereka harus menghadapi lawan dalam jumlah yang banyak Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar Seekor macan tutul bisa saja mengalahkan hyena Mereka pernah terlihat merebut makanan hyena Duel satu lawan satu Dan bahkan memangsa hyena Jika dilihat dari perbandingan data Kedua hewan ini bisa dibilang cukup seimbang Seekor macan tutul bisa saja mengimbangi hyena dalam jumlah kecil Kalau hyena bersama pasukannya sih, beda cerita Nah, apa yang terjadi ketika tiga macan tutul bertemu seekor hyena? Ternyata macan tutul itu memilih kabur ketika kedatangan seekor hyena Oh, bisa ya? Padahal seekor macan tutul saja bisa mengimbangi hyena Eh ini, tiga macan tutul malah kabur ketakutan Gara-gara seekor hyena Dalam sebuah video yang diunggah oleh channel Frank's Wildlife Terlihat pemandangan unik di jalanan ketika tiga macan tutul ketakutan karena seekor hyena Alasannya macan tutul itu adalah keluarga yang terdiri dari induk dan dua ekor anak Ya meski anaknya terlihat sudah cukup besar, tapi mentalnya belum begitu berani Kalau saja ketika macan tutul itu sudah dewasa atau bahkan jantan semua, kayaknya bakalan maju melawan hyena itu Apa yang terjadi ketika seekor macan tutul berhadapan dengan lima citah? Seharusnya citah bisa menang Karena dalam beberapa momen, seekor citah saja bisa mengalahkan macan tutul Tapi kelima citah ini malah kabur ketakutan dan membiarkan makanannya diambil oleh macan tutul itu Dalam channel Wildlife Footage, terlihat lima ekor citah yang terdiri dari seekor induk dan empat anaknya tengah memakan hasil buruan Ini para cakal pada umum minta jatah preman kali ya Tiba-tiba macan tutul datang dari kejauhan Seharusnya dengan jumlah yang lebih banyak, citah bisa melawan macan tutul yang sendirian itu Tapi ternyata mereka malah gabur ketakutan dan akhirnya mangsa itu diambil oleh macan tutul Ya maklum aja sih, meski berlima tapi empat citah masih kecil dan yang dewasa adalah betina Daripada kenapain-nape ya kan, mending gabur Macan tutul suka nekat soalnya Anjing liar Afrika pernah memocokkan singa dan membuatnya tidak berdaya Tapi para singa punya level di atas anjing liar Yang jelas, ukuran singa dan sifatnya yang buas membuat anjing liar akan berpikir ulang jika harus menghadapi singa Meskipun mereka ngeyel, pasti anjing liar bakalan jaga jarak Dalam channel TechWenny, terlihat sekelompok anjing liar Afrika tengah memakan mangsa Lalu datanglah seekor singa jantan Dan mereka semua gabur meninggalkan mangsanya Singa jantan itu tidak perlu banyak usaha untuk mengambil makanan anjing liar Afrika Kelas banget emang ya, cuma nongol aja Udah bikin anjing liar yang menang jumlah sampai kehilangan nyalinya Seekor singa menghadapi sekelompok hyena Reaksinya beragam, tergantung situasi dan kondisi Dalam beberapa momen, para hyena yang menang jumlah bisa memocokkan seekor singa Bukan hanya singa betina, bahkan singa jantan juga pernah terpocok oleh para hyena Tapi di momen lain, sekelompok hyena malah kabur ketakutan ketika kedatangan seekor singa jantan Mereka meninggalkan makanannya dan lebih memilih untuk cari aman dan tidak bermasalah dengan singa jantan itu Apakah para hyena takut dengan singa jantan? Pertanyaan ini sudah admin jawab dalam video sebelumnya Semua itu tergantung situasi dan kondisi Mereka bisa saja ketakutan terhadap singa jantan Tapi bisa juga berani dan melawan singa besar itu Seekor macan tutul menghadapi sekelompok anjing liar Afrika Normalnya, macan tutul itu pasti akan kalah Beberapa kali, anjing liar Afrika berhasil memocokkan macan tutul Dan bahkan memaksa kucing besar yang puas itu hingga harus kabur ke atas pohon Tapi dalam channel Brugger Sighting Seekor macan tutul bisa membuat sembilan anjing liar Afrika kabur ketakutan Dan akhirnya merelakan manasanya diambil Serangan mendadak yang dilakukan membuat anjing liar kaget Dan akhirnya kabur Sementara mangsa mereka berhasil diambil Dan lalu dibawa ke atas pohon Seharusnya, sekelompok gerbau besar bisa mengalahkan para singa Ya meski singa jadi pemangsa utama para gerbau Tapi dengan tubuh besar, tenaga super, tandukan berbahaya, dan pasukan yang setia kawan Seharusnya bisa membuat mereka unggul ketika berhadapan dengan singa Buktinya banyak loh, ketika para gerbau berhasil mengalahkan singa Ada yang membuat singa kabur ketakutan Ada yang sambil diterbangkan Dan ada pula yang akhirnya mati karena serangan gerbau Tapi dalam channel Capture the Wild Seekor singa jantan menunjukkan kelasnya Sendirian, ia menyerang gerbau yang ada dalam pasukan Hasilnya, gerbau yang sebenarnya menang jumlah itu malah kabur Dan satu di antaranya berhasil ditangkap Dan dikalahkan oleh singa jantan itu Kelas banget Citah, kalau ketemu gerbau, biasanya langsung kabur, gak berani nyerang Soalnya Citah tahu diri dong, sama kemampuan mereka Kalau Wilde Bisma, masih bisa dipaksain untuk diburu Kalau gerbau, levelnya udah beda Tapi dalam channel Robert Medved Seekor citah menunjukkan aksi yang tidak biasa Melihat sekumpulan gerbau tengah bersantui Citah, sendirian, nekat melakukan serangan Iya sih, udah pasti gagal Tapi yang jadi pertanyaan Kok bisa-bisanya nekat menyerang gerbau Dimana gerbau itu tengah bersama pasukannya Dan Citah itu sendirian Emang halu dia mah Kalau di channel Shanley Ada beberapa Citah yang mencoba peruntungannya Dalam memburu gerbau Gagal juga, tapi masih logis lah Daripada Citah ini, nekatnya kebangetan Sendirian loh Seekor gerbau besar Terlihat sudah terkepung Lalu berhasil dicatuhkan Dan dikeroyok oleh 15 singa Seperti yang tertera pada judul video Di channel Capture the Wild Umumnya sih Gerbau itu sudah tidak berdaya Dan bakalan jadi makanan para singa Tapi gerbau itu Emang gak umum Memasuki masa kritis Antara hidup dan mati Tiba-tiba muncul kekuatan Yang membuatnya bisa bangkit Melawan Dan akhirnya bebas Dari bekapan 15 singa Bener-bener metal 15 singa loh Udah jatuh lagi Tapi ternyata bisa bangkit Hebat banget Jalanan asfal jadi saksi Pertemuan antara seekor gajah besar Dan belasan anji liar Afrika Awalnya mereka saling mendekat Dan coba menunjukkan tajinya Lalu ketika sudah berhadapan Dalam jarak dekat Keduanya saling mengancam Momen yang diabadikan Oleh channel Your Dreams Menunjukkan bagaimana seekor gajah Membuat belasan anji liar Kabur ketakutan Hanya dengan sekali serangan saja Sebenarnya wajar aja sih Anji liar Afrika Emang gak pernah memburu gajah Setidaknya belum ada buktinya Mungkin aja pernah Ya siapa yang tahu Namanya juga alam liar Begitulah pemirsa Di alam liar sono Faktor jumlah Emang punya andil besar Beberapa hewan yang hidup berkelompok Memiliki kelebihan Karena bisa saling bekerja sama Entah saat berburu Ataupun berdahan Yang penting Kelompok mereka setia kawan Dan saling membantu Kalau kelompoknya gaya Kelompok zebra Atau wildebeest Yang gak ngaruh-ngaruh amat Soalnya kelompok mereka Gak setia kawan Dan terkesan acuh Ketika temannya diserang pemangsa Tapi dengan banyaknya pasukan Juga bukan jaminan bakal menang Ketika menghadapi lawan Yang kalah jumlah Buktinya sudah Demin bagikan Beberapa momen Yang menunjukkan bahwa Menang banyak Belum tentu menang Dalam pertarungan Semua bisa saja terjadi Ada banyak sekali kejutan Di alam liar Momen kalah jumlah Tapi menang tanding ini Juga kejutan Yang kalau dipikir-pikir Kau bisa ya Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih